Di sebuah ruang tamu yang sunyi, Dimas duduk termenung dengan wajah penuh kecemasan. Kepalanya tertunduk, matanya menatap lantai seolah mencari jawaban dari kerumitan yang sedang ia hadapi. Di depannya Lisa, wanita yang selama ini ia cintai dalam diam, menatapnya dengan tatapan khawatir, namun berusaha tampak tegar. Suasana menjadi hening sejenak, hingga akhirnya Dimas menghela napas panjang dan memecah keheningan itu. Aku takut banget sama Ana. Gumam Dimas, nadanya bergetar, hampir seperti bisikan. Lisa mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Dimas seolah ingin memberikan rasa aman. Dia bakal ngapain sih, Mas? Percaya deh, Ana gak akan berani ngapa-ngapain kamu. Ujar Lisa dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya sendiri ada sedikit keraguan. Namun, Dimas masih terperangkap dalam pikirannya sendiri, meraba ketakutan yang mengganggunya. Ya, tapi kalau dia ngapa-ngapain gimana, karirnya dia yang bakal jadi imbasnya. Pasti gak mungkin dia berani, tapi, tapi kalau dia maksa aku buat ninggalin kamu. Ucapnya dengan suara parau, penuh kegelisahan. Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Lisa mendekatkan tubuhnya, menatap Dimas penuh ketegasan dan ketulusan. Mas, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Mau Ana maksa kamu gimana pun, aku akan tetap ada di sini, di samping kamu. Ujarnya lembut tapi tegas, mencoba memberi rasa nyaman pada hati Dimas yang tengah bergolak. Namun, rasa takut dan kebingungan masih menghantui Dimas. Di hatinya, ada dilema yang sulit ia selesaikan sendiri. Ia sadar bahwa hubungan yang ia bangun dengan Ana istrinya telah menjadi semakin rumit sejak ia bertemu Lisa. Kini, dengan Lisa di sampingnya, Dimas merasakan kebahagiaan yang sempat hilang dalam pernikahannya. Tetapi kenyataan ini juga membuatnya sadar bahwa ada harga besar yang harus dibayar. Setelah mengumpulkan keberanian, Dimas memutuskan untuk menemui Ana di rumah mereka. Ketika Dimas sampai, Ana baru saja pulang dari kantor. Wajah Ana tampak lelah, namun tetap menunjukkan ketegasan. Dimas berdiri di ambang pintu, menanti Ana yang menatapnya tanpa emosi, seolah Dimas adalah orang asing di rumahnya sendiri. Ana, aku perlu bicara sama kamu, ucap Dimas, suaranya bergetar namun tegas. Namun Ana hanya memandangnya dengan dingin, tanpa sepatah kata. Ana mencoba melewati Dimas untuk pergi ke kamarnya, tetapi Dimas dengan cepat menahan lengannya. Ana, kamu apa-apaan sih? Mau ngapain kamu? Pergi kemana? Tanya Dimas, nadanya memohon, penuh harap agar Ana mau mendengarnya. Ana berhenti, menatapnya dengan sorot mata penuh amarah dan luka. Namun sebelum Ana sempat berbicara, Dimas melanjutkan. Ana, aku perlu bicara sama kamu. Katanya lagi dengan nada yang lebih lembut, berharap Ana memberinya kesempatan. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan hati-hati. Seolah mencari kata yang paling tepat. Ana, kamu dulu pernah bilang sama aku kalau setiap orang yang membuat kesalahan itu bukan berarti orang itu gagal dalam hidupnya. Ana tetap diam, namun dari tatapan matanya, tampak jelas bahwa kata-kata itu hanya membuatnya semakin terluka. Dimas, dengan penuh rasa bersalah, melanjutkan. Aku tahu aku bikin salah, tapi yaudah, ini udah kejadian. Aku nggak ada pilihan lain, Ana. Tapi please izinin aku kasih kesempatan. Ana menundukkan kepala, menahan air matanya yang hampir jatuh. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu, membuatnya sulit bernapas. Kata-kata Dimas tidak membawa kelegaan apapun, justru membuatnya semakin merasa dihianati. Dimas mendekatkan tubuhnya ke Ana, berharap bisa sedikit meluruhkan amarah di hati istrinya. Ana, aku harus tanggung jawab. Karena mau gimana pun, itu anak aku. Ucap Dimas lirih, suaranya nyaris berbisik. Ia tahu bahwa kata-katanya hanya akan menyakiti Ana, namun ia tak punya pilihan lain. Dalam dirinya, ia merasa terjebak antara rasa tanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Dengan penuh rasa sesal, Dimas melanjutkan, Ana, aku mohon, izinin aku nikahin dia. Suara Dimas semakin parau, namun jelas ia berbicara dari lubuk hatinya yang terdalam. Please, Ana, izinin aku buat tanggung jawab. Namun, permohonan itu hanya membuat Ana semakin terguncang. Dengan wajah penuh amarah, ia mendorong Dimas yang mencoba mendekatinya, sambil berteriak. Udah! Udah! Lepasin aku, Dimas! Lepasin aku! Ana mundur. Wajahnya tampak hancur. Matanya penuh air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Perasaan kecewa dan marah menghantui pikirannya. Dimas terdiam. Menunduk. Merasa terpukul oleh kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia cintai, kini begitu terluka oleh keputusannya. Saat itu, ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan Ana yang tampak begitu rapuh di hadapannya. Di tengah amarah dan tangis, Dimas tiba-tiba teringat akan masa lalu mereka. Dengan suara yang penuh kepahitan, ia berkata, Waktu dulu kamu nggak bisa punya anak. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Mengungkapkan perasaannya. Mengenang saat-saat di mana ia selalu mendukung Dimas, di masa-masa sulit. Kata-kata itu menghantam Dimas bagai petir di siang bolong. Kenangan masa lalu seketika membanjiri pikirannya. Ia teringat akan cinta dan pengorbanan Ana yang selalu ada untuknya tanpa pernah berfikir untuk meninggalkannya, meskipun mereka berdua tahu bahwa ada masalah dalam hubungan mereka. Dulu, Ana setia berada di sisinya, bahkan saat masalah terbesar menghantui pernikahan mereka. Dimas menatap Ana dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ana, aku, aku nggak tahu gimana harus minta maaf. Bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Namun ia tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki luka yang telah ia torehkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ana melangkah pergi, meninggalkan Dimas sendirian di tengah rumah yang pernah menjadi saksi cinta mereka. Dimas hanya bisa memandang punggung Ana yang menjauh, menyadari bahwa kesalahannya telah menghancurkan segalanya. Ia merasa kehilangan, namun juga tahu bahwa ia tak punya hak lagi untuk menahan Ana atau memintanya kembali. Dimas hanya bisa berdiri terpaku, terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang begitu dalam. Kenangan tentang cintanya pada Ana kini terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Meninggalkan kehampaan di hatinya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Lisa mungkin tak akan pernah bisa mengobati luka di hati Ana dan bahwa ia telah kehilangan segalanya demi keputusan yang kini ia sesali seumur hidupnya. Cerita ini mengakhiri episode dengan suasana yang sangat emosional, menggambarkan penyesalan Dimas yang begitu dalam dan luka di hati Ana yang sulit untuk dipulihkan. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke sini nantikan episode Jangan Salahkan Aku Selingkuh Selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.